Oke, jadi Trenoket itu adalah authorized training partner dari beberapa vendor IT besar seperti Google, AWS, Cisco, IBM, dan lain-lain. Kami juga memiliki authorized trainer yang mengajar kelas-kelas kami juga. Jadi sebelumnya Trenoket itu adalah dikenal sebagai global knowledge dan kita rebranding menjadi Trenoket Indonesia seperti itu. Kita juga ada di Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, China, Hong Kong, Taiwan, Jepang, India, Australia, sama USA juga. Gitu. Ini yang sudah saya singgung sebelumnya, Trenoket dulu kita sebagai global knowledge dan kita rebranding sebagai Trenoket. Ini lokasi-lokasi Trenoket yang ada di Asia. Kita sudah menjadi partner beberapa vendor IT ini ya. Mungkin bisa lihat di layar masing-masing. dan untuk pembagiannya ada kita di sistem biasanya ada Cisco, Comptia, IBM, dan yang lain-lain. Di security ada Cisco, Comptia, Risi Conceal, Fortinet, Trenoketro. Di cloud ini yang lagi ngetrend sekarang, yang mau kita bahas nanti juga, kita ada dari course dari Alibaba, AWS, Comptia, Google Cloud, IBM, Microsoft, Nutanix, Red Hat, VMware. Dan mungkin kedepannya kita akan berpartner lagi dengan vendor-vendor lainnya. Dan yang terakhir, kita mendapatkan award kemarin itu dari Tiny Industry USA. Kita dapat award 2021 top IT, top 20 company IT training gitu. Dan ini juga mungkin ada teman-teman nanti kalau mau berkunjung ke kantor kami atau mau training di Trenoket langsung gitu. Ini ada berbagai fasilitas dari segi ruangan. Dan ini ruangan kelas kita seperti ini. Jadi nanti kedepannya mungkin jika ada yang tertarik untuk training di Trenoket Indonesia, nanti bisa kontek-kontekan dengan saya atau tim salas yang lain ya. Oke, mungkin kalau ini mau di screenshot boleh. Nanti kalau ada pertanyaan terkait training-training atau terkait mungkin ada yang mau ngambil sertifikasi atau ngambil yang lain-lainnya, bisa kontek di telpon di sini atau email aja di indonesia.trenoket.co.id. Ini ada sosmed kita juga, Trenoket Indonesia. Tapi Instagram kita ada Trenoket.id. Nah, biasanya kita juga sharing promo dan event-event ada di website kami, yaitu di www.trenoket.com. Oke, untuk hari ini kita, ini merupakan workshop pertama kita ya di tahun 2002 ini yang akan dipandu nanti sama Mas Ardan Yuga ya. Mas Ardan ini sudah authorized trainer dari Trenoket Indonesia. saya sudah banyak nih skill-nya nih. Jadi, nanti mungkin yang mau tanya, mungkin nanti setelah materi selesai, kita akan mengadakan sesi tanya-jawab ya dengan Mas Ardan atau nanti kita bisa sharing juga dari peserta. Mungkin ada yang mau sharing juga boleh. Kita santai aja, enjoy aja kelasnya. Jadi, itu aja sih dari saya. Nanti kalau saya masih standby, nanti di penghujung acara mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya kembalikan lagi ke Mas Ardan ya. Silahkan dimulai Mas Ardan. Siap, terima kasih Mas Sultana. Terima kasih banget sudah di-open kelasnya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ini alhamdulillah sudah mulai banyak yang join ya. Sebelumnya saya mau ucapin dulu terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah join ya. Ini kan jatuhnya sudah masuk ke weekend nih. Cuman masih semangat buat belajar. Terima kasih sekali udah join ke workshop kita kali ini. Dan seperti yang dibilang sama Mbak Sultana tadi, ini adalah workshop pertama dari workshop series kita di Q1 2022. Kita mulai dari yang fundamental dulu, dari yang mungkin masih agak simple dulu ya, yaitu migration to cloud, high level overview. Mungkin ini sekalian saya present screen dulu. Oke, sudah pada kelihatan semua slide saya. Ngomong kalau saya lagi present kayak gini, window Google Meet-nya nggak kelihatan ya di tampilan saya. Jadi, kalau teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan atau apa, di-unmute aja terus ditanyain aja. Atau kalau misalkan tiba-tiba slide saya putus gitu ya, berhenti, atau suara saya patah-patah, atau lag, langsung ngomong aja. Oke, sebelumnya kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pengelaka, nama saya Ardan, Ardan Yoga. Saya adalah trainer dari Trenoket Indonesia, seperti yang dibilang sama Mbak Sultana tadi. Spesialisasi saya di Trenoket itu sebenarnya masuknya sekarang ke virtualisasi dan cloud ya. Saya ada exposure di VMware dan di Google Cloud. Cuman untuk matris sekarang ini, untuk pochop sekarang ini, sebenarnya dia vendor agnostik. Jadi, bisa diterapkan di semua cloud provider, semua public cloud provider. Dan seperti yang Mbak Sultana tadi bilang, untuk hari ini, insya Allah kita akan bahas tentang topiknya adalah ini, Migration to Cloud High Level Overview. Jadi, kita akan bahas dari high level-nya secara simplicistic apa sih sebenarnya yang dibutuhkan kalau kita mau migrasi ke cloud dari on-premise. Ya, kita mulai aja. Oke, apa yang akan kita pelajari di workshop kita kali ini? Pertama, kita pre-facing dulu ya. Kita pre-face kenapa kita harus migrate ke cloud. Sebenarnya apa sih batasan-batasan yang biasanya kita temui di traditional IT. Terus kita akan bahas juga tentang basic dari infrastructure migration. Di sini kita nggak bahas yang terlalu sophisticated ya. Kita bahas sesuatu yang bisa diterapkan ke seluruh cloud provider. Maka ini plan-nya juga masih sangat-sangat high level. Lalu, kalau masih ada kesempatan, kita tutup dengan sedikit demo dari saya, yaitu cara kita migrate sebagai as-is ya, sebagai live and shift migration dari on-premise ke cloud. Dan karena saya ada exposure-nya di Google Cloud, maka nanti di demo ini saya akan pakai Google Cloud. Ya, dalam melakukan demo ini. Cuma untuk yang ini dan ini sebenarnya bisa diaplikasikan ke cloud provider manapun. Ya, karena ini topik yang umum. Oke, kita mulai saja dari topik yang pertama. Kenapa kita migrate ke cloud? Use case-nya apa? Batasan apa yang kira-kira biasanya kita temui di traditional IT. Ini kalau teman-teman background-nya udah manage data center, udah pernah provisioning server, udah pernah provisioning network, provisioning storage, segala macam kan. Teman-teman tahu lah ya, kalau misalkan user kita atau mungkin teman-teman end user, teman-teman pengen deploy aplikasi. Berarti kan teman-teman pertama-tama harus lakukan pengadaan dulu kan. Teman-teman di satu projek harus pengadaan dulu, teman-teman define. Ini aplikasi saya ini dia butuh, dia butuh berapa server ya, ya kan. Dia butuh berapa server, servernya butuh berapa gede ini speknya, terus secara storage itu dia butuh berapa gede, secara network dia butuh berapa gede bandwidth-nya, IOPS-nya butuh berapa, segala macam. Lalu ini biasanya dirumuskan jadi sebuah RFT, lalu kita lakukan procurement, ya kan, lakukan pengadaan. Nah, dari pengadaan ini barulah kita pesen nih si box besar-box besar ini, ya kan. Server-servernya kita pesen, storage kita pesen, network kita pesen, datang ke data center kita, tapi jelas nggak bisa langsung dipakai, ya kan. Kita harus mounting dulu, kita harus connect-in kabel-kabelnya dulu, kita harus clutching, kita harus lakukan initial configuration, kita expose ke network, baru bisa kita configure untuk hosting aplikasi kita. Jadi, step-nya ada beberapa macam, beberapa langkah untuk menghadirkan aplikasi kita. Ya, jadi, ini mungkin sesuatu yang kalau di traditional IT, di on-premise infrastructure, itu sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Ya, karena emang kita harus melalui ini. Karena kalau kita nggak melalui ini semuanya, ya, aplikasi kita kita hosting di mana dong kalau gitu? Ya kan? Itu yang pertama. Jadi, yang pertama adalah terlalu banyak tahap yang kita perlukan untuk deploy aplikasi kita, kalau kita benar-benar melalui dari nol banget, ya. Terus, karena tahapnya banyak, waktunya juga banyak, waktunya banyak, cost-nya pun juga banyak, main force-nya, kekuatan yang kita butuhkan untuk melakukan ini semuanya juga banyak, ya. Terus, yang kedua, setelah aplikasinya jalan, nggak berarti kita cuma bisa fokus ke aplikasi ini doang. kita juga harus fokus ke, ini server saya, firmware-nya udah di-patching ke patch yang paling baru nggak ya? Ada CVE-CVE yang masih bisa kena nggak ya? Ini storage-nya kira-kira, ya kurang lebih tadi sama ya, udah di-patching belum ya, segala macam. Sama kan kita juga harus monitoring berapa sih sekarang suhu dari server kita, suhu dari server kita, suhu dari network appliance kita, electricity-nya gimana ya? fan-nya jalan atau nggak ya? Dan seterusnya-seterusnya. Intinya, dari bottom-up, dari bawah ke atas, dari nol, itu kita harus manage semuanya. Dari manajemen server fisiknya, firmware-nya, OS apa yang kita install, library apa yang kita butuhkan, de-padensis-nya, source code-nya, deployment aplikasinya, hingga sampai penggunaan aplikasinya. Nah, itu beberapa limitasi yang terjadi kalau di IT. Mungkin kalau kita analogikan, ini mungkin buat teman-teman yang mungkin masih baru, karena ini memang levelnya fundamental ya, workshop-nya. Kalau ini, ini teman-teman yang mungkin masih baru di IT, kalau kita mau bandingin on-premise data center atau on-premise IT infrastruktur dengan cloud computing adalah sama kayak kalau teman-teman bikin rumah sendiri, versus teman-teman tinggal di apartemen. Ya, mungkin ini yang lebih-lebih-lebih familiar ya, analoginya. Contohnya, perbandingannya di level security-nya mungkin. Kalau teman-teman bikin rumah sendiri, berarti kan security dari jalan raya, akses ke rumah teman-teman, sampai ke kamarnya teman-teman semua, itu kan harus teman-teman semua yang harus diperkenalkan sendiri kan. Berat-kata kayak pagernya yang bikin harus teman-teman sendiri. Yang beli pagernya teman-teman sendiri. Yang desain gemboknya juga kalian, juga kita sendiri. Yang desain, apalagi misalkan ada apa sih kuncinya, juga kita sendiri. Yang desain apakah kita mau install CCTV atau enggak, ya kita sendiri. Yang desain rumah kita bisa diakses dari tim kemana saja, ya kita sendiri. Jendelanya, kita sendiri. Yang masantralis di jendela, kita sendiri. Dan seterusnya, intinya kalau kita lihat dari salah satu aspek, misalkan keamanan, kalau kita bikin rumah sendiri, itu semua harus kita yang lurus. Dari nol sampai kamar kita, sampai lokasi kita sedang berada sekarang. Misalkan di kamar kita atau di ruang kerja kita. Itu security dari gerbang sampai kamar, itu kita harus pikirin. Tapi kalau di apartemen kan ada beberapa hal yang sudah di manage sama building managementnya. misalkan kalau di apartemen itu jelas dia udah ada gerbangnya. Ya, apartemen mana yang enggak ada gerbang. Udah ada satu amnya, udah ada CCTV-nya, udah ada kartu aksesnya. Jadi, dari gerbang sampai mungkin sampai unit kamarnya teman-teman, itu security-nya sudah di manage. Sama si pengelola gedungnya, sama si pengelola apartemennya. Teman-teman tinggal pikirkan security yang ada di dalam unit apartemennya teman-teman. Kuncinya mau diganti atau enggak, misalkan. Terus gemboknya mau dipakai atau enggak. Kita harus mau pakai tralis atau enggak. Apalagi misalkan kita mau CCTV juga enggak di dalam unit apartemen kita. Nah, itu kita define. Cuma ada banyak hal yang sudah di-offload menjadi tanggung jawab dari building managementnya. Nah, itu kurang lebih komparasi yang relevan mungkin ya, komparasi yang masih senada dengan on-premise IT infrastruktur versus cloud computing. Jadi, kalau di on-premise IT infrastruktur yang tadi saya bilang, misalkan kita bahas dari security-nya, kita harus manage security dari nol, dari bottom-up, benar-benar dari bawah. Misalkan kayak, jangan langsung ke software-nya deh, atau ke vomer-nya deh. Kita harus define misalkan siapa ya yang bisa masuk ke data center saya. Cara akses data center saya itu gimana ya. Yang megang kunci kerak server, tempat server saya di install itu siapa ya. Apakah yang bisa monitor CCTV dari data center saya itu siapa ya. Baru masuk ke server. Yang bisa patching, yang bisa punya akses konsol ke servernya siapa. User passwordnya apa. Yang bertugas untuk patching servernya siapa. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, benar-benar dari nol sampai security dari aplikasi kita, itu kita yang manage. Beda sama cloud computing. Kalau di cloud computing itu, ada beberapa hal yang sudah di-manage sama cloud provider. Contoh misalkan, saya punya virtual machine di cloud provider, katakanlah di Google gitu ya. Physical machine yang dipakai oleh Google untuk nge-hosting VM kita, itu semua hal termasuk security-nya yang manage adalah Google. Ya, makanya kalau kita lihat di beberapa public covering, biasanya di bidang security dan compliance, mereka sudah komplain sama misalkan ISO 2701, misalkan beberapa regulasi-regulasi, misalkan PCI DSS, misalkan HIPAA, atau regulasi-regulasi lokal, misalkan kayak PP71 2019, segala macam, yang bilang bahwa, oke, ini saya sudah lolos audit terpati, yang menyatakan bahwa data center fisik dari cloud provider saya ini sudah lolos, sudah tersertifikasi, komplain dengan regulasi ABCDE. Jadi, kita sudah percaya bahwa, oh, berarti emang sudah secure nih, dari segi server fisiknya, dari segi physical infrastructure-nya, sehingga kita tinggal nge-manin dari segi virtual machine-nya, dari segi software-nya. Ya, jadi itu beberapa hal yang bikin cloud ini emang lagi trending, cloud ini emang lagi banyak dicari, karena emang ada beberapa hal yang bikin kita lebih gampang. Jadi, bikin kita lebih fokus ke aplikasi kita, instead of having to think to cara manage physical server-nya gimana, cara manage electricity gimana, segala macam. Dan itu juga yang bikin cloud computing ini sangat-sangat startup friendly ya, mungkin kalau teman-teman di sini ada yang dari startup friendly. Maksudnya apa? Biasanya kalau kita lagi ngerintis bisnis atau ngerintis perusahaan, kan mungkin kita agak kesulitan untuk selera beberapa orang untuk manage IT infra kita kan. Misalkan, kalau di on-premise, berarti saya selain harus hire programmer untuk bikin aplikasi saya, saya juga harus hire orang server, orang network, orang storage, karena itu semua jadi tanggung jawab. baik kalau di cloud enggak. Kalau di cloud, kalau misalkan kita cuma mau hire programmer aja untuk deploy code, yaudah. Kita bisa pakai salah satu service di cloud yang mana kita tinggal cembelungin software kita. Tapi semua yang lain itu di manage oleh si cloud provider. Jadi, itulah beberapa hal yang bikin cloud computing ini diminati sama banyak orang. Nah, ini jadi kalau misalkan kita taruh workload kita di physical server, ya kita harus manage semuanya dari segi server, dari bottom-up sampai ke aplikasi kita. Kita sewa pun juga sama ya. Terus apa? Gimana kalau misalkan kita sewa data center gitu ya? Kalau kita sewa data center kan yang manage data centernya itu kan si gedungnya, gedung data centernya bukan kita. Ya, ya benar. Konsep ini namanya call location. Lalu gimana kalau siapa yang bertanggung jawab untuk akses firmware dari servernya? Untuk akses operating system dari servernya? Kan tetap kita. Jadi, walaupun kita sudah offload beberapa hal yang punya data center, yang manage data centernya, cuman masih ada beberapa hal lain yang sifatnya masih dasar yang jadi tanggung jawab kita juga. Sehingga hal beberapa limitasi itu membuat kita lambat laun beralih ke cloud computing. Ya, beralih ke cloud computing. Ini kalau misalkan kita mau runtut ya, ini evolusi dari IT infrastructure kita, dari data center kita. Jadi, itu ya, ini mungkin saya rasa Indonesia sudah lewat stage ini lah. Indonesia mungkin kebanyakan cloud on-premise itu ini kalau pakai ini. Tapi ini sudah jarang dipakai. Jadi, dulu itu kalau kita punya server, kita punya network appliance, kita punya storage, itu dulu kita deploy-nya satu-satu. Dalam artinya misalkan gini. Misalkan kita deploy arsitektur biasa misalkan. Kita punya compute service, kita punya network service, kita punya storage service. Dulu, kalau di stage pertama ini, di tahapan physical auto-colon ini, semua service-service ini kan disajikan dalam bentuk appliance yang terpisah-pisah. Misalkan computing service itu maksudnya application server-nya ya. Misalkan kita punya database-nya, kita punya ERP, kita punya back office tool, kita punya reporting, kita punya web server-nya, segala macam. Nah, dulu masing-masing dari aplikasi-aplikasi ini itu di-deploy sebagai satu physical server, satu physical server. Jadi, kalau di sini misalkan saya butuh satu, dua, tiga, empat, lima aplikasi, maka saya harus mounting, saya harus deploy server satu, server dua, server tiga, server empat, server lima. Ini yang physical server semua. Ya kan? Belum network service-nya, belum kita butuh switch, belum kita butuh server, belum storage service-nya. Kita butuh apa nih? SAN atau NAS. Kita butuh tempat untuk simpan disk and closure kita juga dong. Ya kan? Kita butuh tempat untuk simpan storage controller kita juga dong. Ya kan? Jadi, dulu kalau di stage physical auto-collocation, ini kita footprint-nya besar. Footprint maksudnya space yang kita gunakan untuk menyimpan workload kita secara fisik, di data center gitu ya, itu besar. Misalkan kalau server kayak gini, satu server-nya misalkan satu U aja, satu rack unit aja. Ya udah, berarti saya harus invest space banyak 1, 2, 3, 4, 5, switch 1, router 1, 6, 7, storage controller 8, enclosure 9. Jadi, saya harus sewa 9 rack unit. 9 rack unit itu hampir satu physical rack server tuh. Ya kan? Dan kalau satu physical rack server doang, nggak ada redundansinya. Ya kita harus sewa 2 dan seterusnya. Ya jadi footprint-nya banyak, waktu yang dibutuhkan untuk deploy segala macam juga tinggi, effort-nya juga tinggi. Maka beralih lah kita ke virtualisasi. Ya jadi di virtualisasi, semua bentuk server fisik ini, semua bentuk network appliance fisik ini, semua bentuk storage controller fisik ini, itu bisa di-deploy menjadi dalam bentuk virtual machine. Dimana mungkin ini teman-teman udah familiar ya, karena ini juga bentuk yang umum, yang biasa kita temui di informan kita misalkan. Ya kalau kita punya VM ya berarti dalam satu server fisik, kita bisa deploy beberapa VM. Ada VM1, ada VM2, ada VM3, ada VM4. VM1 misalkan jadi database-nya, VM2 jadi SAP-nya, VM3 jadi back office tool-nya, VM4 jadi apa lagi disini? jadi reporting-nya dan seterusnya. Jadi kalau dulu, instead of having to spend berapa nih, 5 physical server space, kita cuma spend 1 physical server space. Tapi kita udah dapat capability dari 5, eh 4 atau 5 aplikasi ini dalam bentuk virtual machine. Tapi kalau kita pakai virtualisasi kan, kita cuma lakukan perubahan bentuknya aja kan. Tapi secara manajemen, secara administratif, kita juga harus punya orang-orang untuk operate si VM-PM ini, yang orang-orang yang tahu database, yang tahu reporting-nya, yang tahu server fisik-nya, karena bagaimanapun kita juga butuh server fisik, yang tahu network-nya, yang tahu storage-nya. Nah tapi gimana kalau saya mau offload, administrasi untuk layer-layer ini misalkan, dan saya mau fokus ke web server saya aja. Mau fokus ke aplikasi saya aja. Disitulah kita pakai cloud computing. Jadi kalau di cloud computing, kita bisa pilih service-service apa aja yang mau diotomasikan, yang mau di, kita offload untuk dimanage oleh cloud provider. Ya. Nah sekarang kita masuk ke cloud computing. Jadi apa itu cloud computing? ini kita bahas definisi dasarnya dulu ya, menurut NIST. Cloud computing ini adalah semua jenis service, semua jenis service yang bisa diakses, yang bisa diakses dari jaringan. Ya. tanpa harus deploy service tersebut ya, di premise kita. Maaf ya ini tulisannya agak jelek. Ya ini definisi ofisialnya, definisi bakunya. Ya, semua service yang bisa diakses dari jaringan, tanpa harus di deploy di premise kita. Itu adalah cloud computing service. Menurut NI, National Institute of Standardization and Technology. tapi semakin sekarang, ya, terminologi ini dirasa gak cukup lagi. Ya, semakin ke sini, cloud computing itu ditutup untuk memiliki beberapa sifat. Apa sifatnya? Lima ini. Ya, lima sifat ini. Yang pertama apa? Ada on-demand self-service. Jadi, kurang lebih ini sama kayak, senada sama kayak definisi NIST ya. Dalam artian, si user harus bisa self-service, harus bisa deploy service-nya sendiri tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan administrator misalkan. Broad network access, nah ini fitur atau sifat yang sangat melekat terhadap public cloud provider, di mana service-servicenya harus bisa diakses oleh klien, oleh user dari internet. Jadi, bisa diakses dari mana aja. Resource pooling, karena harus bisa diakses dari mana aja, maka penempatan servicenya itu harus bisa di mana aja. Sehingga si public cloud provider ini harus punya serangkaian data center, serangkaian physical infrastructure yang mungkin tersebar di beberapa wilayah yang menjadi tempat untuk menyimpan workload dari user-usernya. Menyimpan VM-VM-nya user, menyimpan aplikasi-aplikasi-aplikasi user. Jadi, aplikasi-aplikasi user ini dipool, ditempatkan ke serangkaian physical data center atau physical infrastructure yang saling berkaitan, saling integrasi, saling berkonfluidasi suatu sama lain. Rapid elasticity, ini satu fitur yang sangat-sangat sangat-sangat jadi fitur yang dicari ya pada saat kita beralih dari pan-premise ke cloud computing. Karena kalau kita pakai cloud computing, kalau kita mau deploy VM baru atau kalau kita mau deploy storage baru, kita mau deploy network baru, kita mau deploy firewall baru, load balancer baru, itu kita tinggal klak-klik-klak-klik aja, servicenya tinggal di-klik. Jadi, gampang kalau kita mau scale out tambahin VM, itu gampang. Condong lebih elastis dibanding kalau di on-premise. Kalau di on-premise, misalkan tadi saya cuma punya satu firewall. Wah, ini nggak ada redundansinya nih. Saya harus bikin, saya harus deploy satu firewall lagi. Ya, kita harus mesen lagi, lama lagi, budgeting lagi, procurement lagi. Nyakanya bisa bulan depan, dua bulan lagi. Apalagi 2021-2022 ini kalau teman-teman ikutin ikutin berita, itu ada krisis ya, nggak cuma krisis COVID doang, tapi di IT juga ada krisis chipset, kalau teman-teman mungkin ngalamin juga, saya pribadi juga ngalamin. krisis chipset ini menyebabkan delivery dari server-server fisik atau dari appliance-appliance fisik nya jadi lambat, jadi tertunda beberapa bulan, jadi makin nggak erastis lagi kalau di on-premise, tapi kalau di cloud, relatif lebih erastis. Sama terakhir, ada measure service. Ini yang bikin paradigma kita shifting ya, dari capex ke opax. jadi kalau dulu di on-premise, kalau kita mau deploy aplikasi, kita mau bikin project tertentu, bikin sistem baru segala macam, kan kita harus budget dari awal dulu, kita tentuin misalkan RAB-nya, kita tentuin budgetnya berapa, baru di-approve, baru pengadaan, baru pembelian. Tapi model sepertinya kan memaksa kita untuk melakukan sizing di awal waktu kan, di awal project kan. dalam artian misalkan saya mau deploy sistem untuk misalkan untuk karena saya kerja di edukasi, mungkin saya mau deploy sistem untuk online learning misalkan. Saya taksir, saya pakai untuk tahun 2022, atau misalkan ini sering terjadi, ini terjadi banyak sekali ya. Misalkan saya lakukan ini di tahun 2019. Saya sizing sistem saya untuk di launching tahun 2020. Tahun 2020 saya mau bikin satu sistem online learning. Online learning saya saat ini Indonesia ini peserta online learning itu mungkin masih sedikit tahun 2019 dibanding sama physical learning di atas, maka saya coba pesan misalkan dua server fisik dulu deh. Dua server fisik, speknya medium aja dulu ya. karena saya tahu pesertanya enggak terlalu banyak nih bakal. Eh, tiba-tiba 2020 COVID. 2020 COVID, WFA, WFA apa sih? Sekolah tuh. Sekolah from home segala macem. Terus sehingga semua orang banyak yang beralih dari physical learning ke online learning. Sehingga banyak nih yang nge-hit aplikasi saya, sistem saya. Tapi masalahnya karena saya sizing dari awal, saya enggak fleksibel dalam mengakomodir tingginya traffic tersebut. Ya. Kalau saya mau akomodir gimana saya harus budgeting lagi, procurement lagi, segala macam. jadi budgeting secara capex, capital expense itu enggak terlalu memfasilitasi dalam fleksibilitas sistem kita untuk mengakomodir fluktuasi traffic yang masuk. Bedanya sama cloud. Kalau cloud, kita bergerak ke arah OPEX. Jadi, cloud itu dia punya slogan namanya pay as you go atau pay for what you use. dalam artian kita hanya bayar VM atau workload yang emang kita pakai, yang emang kita nyalain. Kalau workloadnya nanti ya kita enggak bayar. Jadi, hal ini bisa membuat kita lebih elastis. Misalkan kayak tadi online learning tadi. Oh, saya mau deploy 2 VM dulu deh. Berarti di bulan-bulan awal saya cuma bayar 2 VM. Oh, tiba-tiba trafficnya naik. Oh, traffic naik berarti saya mau deploy 2 VM lagi deh. Nah, pada saat traffic naik ini saya bayar 2 VM tambahan jadi 4 VM. Tiba-tiba traffic turun. Oh, saya dismantle 2 VM lagi deh. Nah, pas traffic turun saya cuma bayar 2 VM lagi. Jadi, budgeting kita juga mengikuti workload yang kita deploy. Oke. Jadi, ini beberapa sifat yang membedakan secara masif ya antara workload yang ada di cloud computing versus workload yang ada di on-premise. Ya. Dan kalau kita masuk ke cloud computing kita mungkin teman-teman disini juga dapat tahu bahwa kita bisa deploy beberapa tipe service ya. Service di cloud computing itu biasanya dibagi jadi tiga tipe. Ya. Ada IaaS atau infrastructure as a service. Ada PaaS platform as a service. Ada SaaS software as a service. Ya. Ini nanti berkaitan juga sama cara kita migrasi. Ya. Apakah kita mau migrasi aplikasi dari on-premise kita ke aplikasi di cloud yang mana di cloud itu aplikasinya dimanasi sama cloud atau di cloud aplikasinya masih dimanasi sendiri oleh kita. Nah, jadi bentuk migrasi kita seperti apa? Kita harus kenalan dulu sama bentuk service yang bisa kita terapkan di cloud. Ya. Dimana di IaaS itu yang kita deploy, service yang kita deploy di cloud itu adalah infrastructure service. Maksudnya apa? Kayak compute service-nya VM gitu ya. Storage, network, segala macam. Jadi, kalau misalkan kita deploy investor service misalkan di bidang computing maka yang kita deploy di cloud itu adalah virtual machine. Ya. Tapi karena yang kita deploy di cloud adalah virtual machine maka layer-layer di dalam virtual machine tersebut kayak OS-nya, kayak library-nya, kayak database-nya, source code-nya, segala macam itu semua jadi tanggung jawab kita. Ya. Cloud hanya bertanggung jawab terhadap apakah VM-nya nyala atau enggak. Tapi yang terjadi di dalam VM-nya itu adalah tanggung jawab kita. Kenapa? Karena yang kita deploy adalah infrastructure-nya. Ya. Tapi ada juga platform as a service PAS. Ini lebih ke developer. Jadi, kalau di platform as a service itu yang kita deploy sorry, yang kita masukkan ke cloud itu adalah source code-nya aja. Ya. Misalkan, misalkan ini. Saya mau bikin aplikasi. Aplikasi saya saya butuh source code. Source code saya butuh library-nya itu sorry. Source code saya itu butuh compiler misalkan. Source code-nya butuh compiler. Compiler-nya butuh library. Library-nya butuh operating system. Operating system-nya butuh VM misalkan. Nah. Kalau di infrastructure as a service ini semua yang kita yang manage. Oke. Tapi kalau di platform as a service ya. Yang manage OS-nya, compiler-nya, library-nya itu adalah si cloud provider. Jadi, kita tinggal bertenggung jawab terhadap source code yang kita taruh. semua yang lainnya dimiliki sama si cloud provider. Jadi, ini bagus banget kalau kita emang pengen fokus ke building aplikasi kita. Cuman pengen fokus di source code kita. Developer ini bagus di sini. Selain itu ada juga software as service. Kalau software as service, software-nya udah jadi. Jadi, yang bikin software-nya bukan kita lagi tapi si cloud provider. Kita tinggal pakai. Gitu. Jadi, kalau kita balik lagi ke sini, aplikasinya udah jadi. Yang pakai, kita. Tapi, kita nggak bisa akses source code-nya. Kita nggak bisa mengakses dependencies-nya. Kita nggak bisa mengakses compilernya. Ya, karena software-nya udah jadi. Gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa semakin ke atas dari IAS, PAS, sama SAS semakin ke atas itu pengen jawab yang kita miliki sebagai user itu semakin sedikit. Kebanyakan pengen jawabnya itu di manage sama si cloud provider. Tapi, ada drawback-nya juga. Drawback-nya adalah fleksibilitas kita sebagai user atau halal apa yang bisa kita custom sebagai user itu juga semakin sedikit. Contohnya kayak software-service. Misalkan saya pakai Google Maps, misalkan. Google Maps. Itu kan dia software-service ya, dalam artian saya nggak deploy aplikasi Google Maps-nya. Saya tinggal pakai. Cuman kalau misalkan saya pakai Google Maps, terus saya pengen, wah ini kalau ada fitur baru A gitu ya, akan lebih bagus lagi nih. Nah, saya nggak bisa. Soalnya saya nggak punya kapabilitas untuk akses di source code-nya. Jadi, fleksibilitas kita semakin tinggi, semakin ke arah atas dari tier service yang kita deploy di cloud, itu semakin rendah fleksibilitasnya. Jadi, ini pinter-pinter kita untuk pilih antara IaaS, AaaS, sama SaaS. Ini kalau teman-teman lihat, user responsibility semakin ke kanan itu dia semakin kecil, cloud provider responsibility semakin ke kanan itu semakin besar. Nah, itu adalah introduction-nya dulu. Jadi, saya harap teman-teman sekarang udah punya sedikit gambaran tentang apa itu cloud, kenapa kita butuh migrasi ke cloud, hal-hal apa yang dijual, yang jadi benefit dari cloud dibanding sama on-premise IT infra struktur. Sebelum saya masuk ke topik berikutnya, saya mau ngecek dulu ke Google Meet, ada yang nanya, mungkin ada yang chat. Oke, nggak ada ya? Aman semua. Oke, ini ada-ada lumayan banyak yang join. Nah, sekarang baru kita masuk ke menu utamanya dari kenapa teman-teman join ke workshop ini, basic dari infrastructure migration. Jadi, apa sih yang sebenarnya yang harus kita perhatikan untuk migrate dari on-premise workload kita ke cloud? Ini adalah alur migrasi paling umum. Ya, typical migration paling umum. Ya, terdiri dari empat stage, assessment, planning, deploy, sama optimize. Ya, assess, maksudnya apa? Assess itu maksudnya adalah kita harus tahu dulu, ini workload yang mau kita pindah itu apa aja. Criticality dari workload kita itu apa. Workload kita kalau dipindah itu butuh service apa aja. Workload kita kalau dipindah itu butuh resource apa aja. Workload kita kalau dipindah itu bentuknya apa nih nanti di cloud? Cara dia ngobrol bagaimana? Port apa yang harus dibuka? Network recommendable apa? Kita assess dulu benar-benar. Setelah kita assess benar-benar, baru kita plan migration-nya. oke, misalkan saya di on-premise ada 20 VM gitu ya. Saya harus tahu nih, ini dari 20 VM mana dulu ya yang enaknya untuk di migrate biar impact-nya nggak terlalu besar tapi proses migration-nya udah jalan. Dan sebelum saya migrate, gimana ya cara saya hubungkan antara on-premise network saya dengan cloud, network cloud? Karena nggak mungkin kan saya akses misalkan saya ada aplikasi on-premise akses aplikasi yang udah di cloud tapi pakai public IT misalkan atau pakai internet misalkan dan nggak secure kan. Nah, gimana cara kita konekin pakai private network? Oke, ini ada yang chat. Oh, iya. Thank you Mbak Sultana. Benar ya, jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan boleh chat aja nanti sesekali saya akan lihat Google Meet-nya. Setelah migration plan ini dibuat kita kasih ke user atau kita kasih ke pemegang keputusan yang menentukan apakah modulan atau nggak setelah mereka setuju baru kita deploy. Setelah kita deploy kita monitor ada hal-hal yang perlu dioptimisasi dioptimisasi atau nggak kalau ada balik lagi ke step awal assess plan deploy optimize dan seterusnya seterusnya. Kalau teman-teman udah familiar sama Siklus kayak gini ini mungkin nggak asing lagi ya buat teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Mulai dari stage pertama yaitu assessing workload-nya. Tadi misalkan misalkan saya kerja sebagai cloud consultant terus saya ke user terus user bilang bahwa eh, saya mau dong pindah ke cloud. Saya nggak akan langsung bilang oh, yaudah ayo pindah gitu ya. Nggak bakal kayak gitu atau saya nggak bakal bilang kayak oh, yaudah ini akses cloud-nya silahkan pakai tuh cloud-nya. Nggak gitu. Karena perpindahan ke cloud itu dalam artian kita nggak pengen-pengen. Dalam artian pada saat VM kita udah pindah ke cloud VM kita harus komplit terhadap semua hal yang jadi batasan dari cloud. Contoh misalkan oh, kalau VM saya udah pindah ke cloud berarti bisa akses server fisiknya lagi ya. Oh, kalau VM saya udah pindah ke cloud berarti saya nggak bisa patching langsung server fisiknya ya. Oh, kalau VM saya pindah ke cloud berarti license hypervisor yang di on-premise mungkin nggak kepakai lagi ya. Nah, itu beberapa apa ya istilah kata beberapa konsekuensi yang mungkin teman-teman harus perhatikan sebelum pindah ke cloud. tapi setelah kita edukasikan ke user ini loh konsekuensinya segala macam kalau masih oke yaudah kita bisa langsung ases workload-nya. Ya, cara asesnya gimana? Jadi output dari assessing workload kita adalah list of application list of service yang akan dipindahkan ke cloud. Tapi nggak cuma sembarang list misalkan saya punya 20 VM oh, yang mau dipindah VM apa aja oh, VM A, B, C, D, E oke, ini listnya tolong pindahin sehingga itu. Ada banyak banget hal-hal yang kita perlukan sebagai tambahan untuk mempertimbangkan rencana migrasinya. Ya, contoh misalkan kalau saya pribadi saya bisa bagi jadi dua. Jadi dua tipe workload ya ada workload yang application service atau computing sama ada workload yang bersifat supporting appliance kayak network sama storage-nya. Security juga masuk ke sini ke network. Ya, di aplikasi saya harus tahu nih nama aplikasinya apa. Fungsi aplikasi ini itu buat apa sih dan detail tambahan kalau dibuatkan. Lalu aplikasinya itu dia itu untuk kerja agar dia bisa jalan itu dia harus ngobrol sama aplikasi yang mana. Dia punya ketergantungan terhadap service apa. Ini penting karena kalau dia tergantung sama service A nah, maka service A ini juga harus bisa pindah ke cloud juga. Ya kan? Soalnya dependencies dia di situ. Terus aplikasi ini bentuk sekarang bentuk existing sekarang itu bentuknya apa? Bentuknya udah jadi VM kah? Atau masih physical server? Kalau masih physical server mungkin perlu kita convert dulu ke VM baru bisa kita naikin ke cloud. Kalau bentuknya ada VM yaudah bisa kita langsung naikin ke cloud. Dan speknya tuh gimana nih? Berapa CPU berapa memory berapa storage? storage? Soalnya kita harus tentukan juga di cloud-nya. Terus supporting service. Ya ini kayak tadi ya di bedensis. Terus si service ini itu aplikasi ini itu network rekrumennya kayak gimana? Dia butuh public IP atau enggak? Atau dia cuman butuh dia cuman punya enggak apa-apa pakai public IP. Dia butuh FQD apa? Holy qualified domain name atau enggak? Host name atau enggak? Dia butuh bisa di access dari luar atau enggak? dia aplikasi dia jalan kalau port apa yang dibuka? TCP port berapa yang dibuka? UDP port berapa yang dibuka? Port yang dibuka ini port ya egress, ingress, atau bidireksional. Ya. Hal-hal seperti itu harus kita tahu juga. Ya. Selain application ada juga supporting appliance network storage. Ya. Kita detailkan nama appliance-nya apa, fungsi detail sama, debilensisnya apa, misalkan kayak network misalkan. Oh, disini saya punya appliance firewall. Oh, firewall ini hanya bisa bekerja kalau di bawahnya itu terhubung ke edge router misalkan. Atau edge gateway misalkan. Ya, berarti debilensisnya ke edge gateway. Karena form-nya apa? Sama ya, apakah via metaphysical. Sama teknologi. Misalkan, oh, saya punya sekarang ini accessing saya ini saya punya storage. Storage saya itu dia NAS SSD. NAS-nya itu pakai NFS. Nah, somehow kita harus pikirin gimana caranya kita deploy solusi ini di cloud. Kenapa? Karena kalau kita udah di existing udah ada storage-nya pakai NAS, NAS, pakai SSD, pakai NFS. Maka server-server yang ada di on-premise ini ya sudah terbiasa dengan performa-nya SSD. Sudah terbiasa dengan latency yang kecil. Dan mereka udah di-config semuanya untuk bisa connect lewat NFS. Maka ini harus bisa di-deploy juga di cloud. Ininya kita access dulu workload-nya. Dan ini contoh dari hasil assessment-nya ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Misalkan di dalam kasus ini saya ditugaskan untuk migrasi 5 aplikasi ya. 5 service ya. Ada service marketing website, back office, apa namanya, e-commerce application, ERP, sama status microservice yang lain. Terus ini teknologi yang dipakai, terus development prosedurnya, recruitment yang lain, debatensis, dan system resource recruitment. Jadi ini yang harus kita tahu dulu nih. Setelah kita tahu ini adalah service-service yang mau kita migrasikan, setelah itu baru kita put ke kategori. Kita kelompokkan service-service ini. Apa kriteria pengelompokannya? Kriterianya itu ada dua. Pertama, criticality-nya, apakah service kita critical atau enggak. Dalam artian kalau service ini mati, ini impact-nya apa ke sistemnya si customer. Sama apakah service-nya punya dependensis atau enggak punya dependensis. Dua kategori ini akan menentukan apakah aplikasi kita itu susah atau enggak migrasinya. Jadi, biasanya saya bikin kayak apa namanya empat region gitu. Ini saya punya dua aksis. Aksis yang vertical ini misalkan terdiri dari dua kategori misalkan no dependensis sama has dependensis. Terus aksis yang horizontal saya punya dua kategori misalkan non-critical sama critical. Nah, terus service-service yang sudah saya sampling dari slide sebelumnya ini saya masukin ke kategori ini. Mana yang masuk ke kategori A, kategori B, kategori C, kategori D. Kategori A itu apa? Berarti service itu enggak critical, enggak punya dependensis. Kategori B itu apa? Critical, enggak punya dependensis. Kategori C itu apa? Punya dependensis, enggak critical. Kategori D itu apa? Punya dependensis dan critical. Secara kasar, mungkin kita bisa langsung ambil kesimpulan ya, bahwa service A ini yang paling gampang dimigrasi, karena dia enggak critical dan enggak punya dependensis. Dilanjut sama service C, masih enggak critical tapi punya dependensis. Dilanjut sama service B, dilanjut sama service D, D yang paling susah. dimigrasi. Jadi, biasanya kalau enggak ada urgensi, ini yang saya migrasi terakhir. Ini yang saya migrasi pertama. Jadi, kita put aplikasi kita ke beberapa kategori ini. Itu ya, benar ya. biasanya saya bikin 4 region. Ini kategori A, kategori B, kategori C, kategori D. Kategori A itu di sini, dia critical, enggak punya dependensis. Kategori B, dia critical tapi punya dependensis. kategori C, dia enggak critical, enggak punya dependensis. Kategori D, itu enggak critical tapi punya dependensis. Dan ini teman-teman lihat, ini difficult. itu ya, teman-teman. Yang enggak critical, dia enggak punya dependensis, dia relatif mudah untuk di migrasi. Critical tapi punya dependensis, dia relatif susah untuk migrasi. Bahkan ada yang enggak bisa di migrasi sama sekali. Berarti di cloud kita harus bikin baru. Contohnya kayak ini, hardcore firewall. nggak mungkin kan kita gotong firewall kita ke data center cloud provider. Jadi, kita harus bikin baru. Rule-rule-nya kita harus bikin baru. Itu fair. Tapi harus kita lakukan karena itu adalah reformatnya. Oke, setelah kita access workload-nya, setelah kita tahu bahwa oh, ini adalah service-service yang harus di migrasi, ini adalah dan ini kategorinya, ini dependensisnya, segala macam. baru kita plan migrasinya semua seperti apa. Jadi, setiap service yang mau di migrasi, service-service ini, kita define rencana migrasi itu kayak gimana. Di rencana itu, kita define lagi caranya gimana. Nanti pada saat udah ada di cloud, bentuk service kita tuh bakal kayak apa. Terus, untuk melakukan migrasi ini, kita planning. Nah, dalam melakukan planning migrasi ini, deployment service dari on-premise ke cloud, itu mengikuti salah satu dari tiga cara ini. Jadi, biasanya ada tiga cara migrasi. Ada lift and shift, ada improve and move, sama ada rip and replace. Maksudnya apa aja digini? Kalau lift and shift, kalau lift and shift, itu pas kita migrasi dari on-premise ke cloud, itu kita nggak lakukan perubahan apapun. Kita nggak lakukan perubahan apapun. Maka dari itu, proses migrasi ini biasanya disebut juga sebagai access migration. Contoh, misalkan di on-premise ini, saya punya VM. Nah, pas saya migrat ke cloud, jadi VM juga. Di on-premise ini, saya punya container. Pas migrasi ke cloud, dia jadi container juga. Kecuali server fisik, nggak bisa ISS. Server fisik jelas nggak bisa ISS migration atau lift and shift migration. Apa benefit dari migrasi ini? Benefit dari migrasi ini adalah, ini adalah tipe migrasi yang paling cepat ya. Yang paling cepat, yang paling mudah. Kenapa paling mudah? Karena kalau kita migrasi pakai lift and shift, kita nggak perlu invest lagi. Kita nggak perlu mempelajari bentuk servisnya lagi. Ya, contoh misalkan, kalau kita coba, misalkan tadi di on-premise itu saya punya VM. Tapi pas sampai di cloud itu, saya deploy sebagai container. docker container misalkan. Nah, kan saya harus belajar lagi kan. Ini docker container kalau mau matiin gimana nih? Kalau mau nyalain containernya gimana nih? Kalau mau update, edit-edit spesifikasi dari containernya gimana nih caranya nih? Dan kalau container kan kita nggak bisa klik-klik kan. Biasanya dia pakai CLI kan. Nah, itu ada learning curve-nya lagi. Kita harus invest waktu yang dibutuhkan untuk belajar lagi. Kalau ACS, nggak. Kalau ACS, nggak. Atau lift and shift, nggak. Ya, jadi kalau di on-premise kita VM, ya di cloud kita VM. Cara matiinnya sama, cara nyalainnya sama, cara ganti spesifikasinya sama, cara kerjanya sama, karena bentuk servisnya sama. Ya kan? Apa minusnya? Minus dari lift and shift ini adalah kadang ada beberapa tipe on-premise workload yang kalau kita migrasinya secara ASIS atau lift and shift, itu pas udah sampai di cloud itu dia nggak bisa merasakan full feature dari cloud. Nggak bisa merasakan kehebatan maksimal dari cloud. Biasanya ini terjadi kalau di on-premise itu kita punya VM-VM atau server-server yang sifatnya monolitik. Maksudnya apa? Gini misalkan. Misalkan kita ada di on-premise, di sini saya punya VM. VM saya ini dia punya dual service gitu ya. Dia punya database sama dia punya aplikasi. Dia punya database sama dia punya aplikasi. Harus VM ini saya migrasi ke cloud sebagai ASIS. Oh sorry, ada yang tanya ya. Oh enggak. Oh tadi kayaknya notifikasi orang join ya. Oke, dah lanjut ya. jadi mana sampai mana tadi? Ya. Di on-premise kita punya VM. VM kita monolitik. Dan VM ini itu di di migrate ya. Di migrate ke cloud. Ya kan? Nah, pas di migrate ke cloud bentuknya apa ya? Bentuknya VM juga. Bentuknya VM juga. Dan di dalam VM ini dia ada aplikasi sama ada database-nya. kira-kira nih. Saya mau nanya nih sekarang ke teman-teman. Bentuk deployment kayak gini kalau kita mau auto-scaling gampang atau susah? mungkin buat teman-teman yang udah familiar di cloud. Kira-kira gampang atau susah nih. Atau ini kita sebut sebagai set pool ya. Set pool workload. Ya. Kenapa ini yang jadi fitur yang saya tanya? Karena ini adalah fitur yang mungkin salah satu dari yang paling banyak dipakai di cloud. Auto-scaling. Maksudnya apa sih auto-scaling? Jadi salah satu fitur di cloud itu adalah cloud ini dia pinter. Dia bisa secara otomatis menambahkan jumlah VM pada saat traffic ke sistem kita lagi tinggi atau mengurangi jumlah VM pada saat traffic ke sistem kita itu sedang redah. Scale out scale in. Ya. Tapi itu semua otomatis. Tergantung workload biasanya metrik paling basic itu adalah tergantung rata-rata utilisasi CPU dari VM-VM kita existing. Misalnya kalau VM-VM existing kita itu udah 80% CPU ya berarti ini udah siap-siap cloud melakukan auto-scaling. Ya. Tapi apa syarat dari auto-scaling? Syarat dari auto-scaling itu adalah VM kita sebaiknya stateless. Oke. Jadi saya jawab pertanyaan saya sendiri ya tadi. Ini dia susah nggak nih untuk di auto-scaling? Jawabannya susah. Karena monolitik. Ya. saya kasih sedikit apa namanya sedikit contoh ya. Misalkan tadinya saya punya VM VM saya punya database sama punya web server. Ini kalau mungkin teman-teman udah ada yang pernah ikut kelas saya sebelumnya ini masih familiar nih sama celahnya. Ya. Ada VM web server sama ada sorry ada web server sama ada database dalam satu VM yang sama. Lalu sekarang ini misalkan web server ini adalah web server untuk registrasi user gitu ya. Lalu di database ini saya punya tabel username sama password. Simpel. Karena ini masih kosong. karena belum ada karena belum ada isinya sama sekali. Ya iyalah kosongan nggak ada isinya. Maksudnya belum dipakai gitu ya. Nah kalau kita mau auto-scaling biasanya VM kita ini udah jadi dulu. Ya. Kita udah install web server kita udah install database-nya. Lalu kita bikin jadi template. Ya template VM. Oke. Lalu kita bikin auto-scaling configuration. di cloud-nya. Dimana dalam satu konfigurasi ini dalam satu auto-scaling configuration ini kita define kayak oh nanti kalau pertama kita define kayak misalkan trigger-nya. Trigger-nya apa? Oh trigger-nya adalah misalkan CPU-nya 60%. Ya. Terus deploy-nya itu dari mana? Oh deploy-nya itu dari template VM A misalkan. Ya. Terus berapa minimum jumlah instance-nya? Berapa minimum jumlah VM? Minimum M1. Berapa maksimumnya? Misalkan maksimumnya 5. Jadi kita hubungkan template VM A ini ke auto-scaling configuration kita. Jadi nanti kalau konfigurasi ini ke trigger CP-nya udah 60% ke trigger ya. Di auto-scaling dia akan deploy VM baru dari template yang udah kita bikin sebelumnya. Jadi otomatis di deploy-nya. Nah tapi masalahnya di sini. Ini dia stateful ya dalam artian state information ya. Itu disimpan di database disimpan di satu tempat yang sama dengan VM yang di auto-scaling. Ya. Terus ini saya enable nih. Saya enable auto-scaling configuration-nya. Minimal 1. Jadi sekarang ini saya punya 1 VM. Oh ya. Biasanya kalau kita pakai auto-scaling configuration kita tempatkan load-blencer ya disini. Jadi ini dia mengeluarkan satu virtual IP client aksesnya dari situ. Dari virtual IP ini. Ya. Ini adalah satu auto-scaling configuration kita. Ya. Jadi saya punya VM. Karena minimal 1 ya. Saya punya VM A. Terus saya ada user. user saya akses ke website saya. Dia nembak IP nya load-blencer. Load-blencer nembaknya ke VM A. Oke. Terus user lakukan proses registrasi. Registrasi user. Misalkan namanya adalah Ardan. Passwordnya adalah 1D3. Ini username-nya. Ini password-nya. Nah. Jadi sekarang di VM A ini di VM A ini di database-nya VM A itu saya punya satu entry. Ya. Username password. username-nya siapa? Ardan. Password-nya apa? 1, 2, 3. Ya. Lalu beberapa saat kemudian ada user-user lain yang bikin bikin akun. Jadi ada user lain kayak ada B, C, D, E. Jadi sekarang database-nya udah mulai isi banyak. Udah mulai isi banyak CP-nya tinggi. CP-nya tinggi di atas 70% atau sekarang migration ini dia akan tertrigger ya. Lalu dia akan deploy VM baru dari template VM A ini jadilah VM B. Tapi nah ini yang menarik. Pas VM B ini di deploy dia kan pakai template VM template VM A ini kan. Dimana template VM A ini pada saat dibuat database-nya masih kosong. Jadi pas VM B ini di deploy betul dia punya database tapi database-nya kosong. jadi kalau user A tadi mau login terus dia lagi apes nih sama si load lancer di redirect-nya ke VM B user A-nya ini nggak bisa login. Kenapa? Karena entry-nya nggak ada ya wong kosong. Nah ini maksudnya masalah yang kita hadapi kalau kita enable auto-scaling tapi sifat dari workload kita adalah stateful. Terus apa dong best practice-nya? Apa dong solusinya? Solusinya adalah ya berarti bentuk VM ini kalau usernya pengen auto-scaling kalau usernya pengen pengen stateless gitu ya jangan dimigrasi secara as-is jangan dimigrasi secara lift and shift ya tapi mungkin kita bisa break ya jadi tadinya saya punya satu VM sekarang saya lakukan modifikasi sedikit ya saya pecah jadi saya punya VM 1 isinya dia web server saya punya VM 2 isinya adalah database yang di auto-scaling adalah si web servernya karena sekarang web servernya ini dia udah jadi stateless kenapa stateless? karena state informationnya disimpan di luar web servernya yaitu di database jadi sekarang saya punya VM web server 1 VM web server 2 VM web server 3 misalkan kalau dia udah auto-scaling gitu ya dan ini terhubung ke satu load blancer dan client user itu loginnya nembaknya ke sini jadi sekarang si VM-VM ini dia akses ke satu database yang sama jadi statenya itu disimpan di sini jadi mau mau klien ini nembak ke VM yang manapun statenya tetap persisten gitu jadi itu beberapa kondisi beberapa kasus dimana migrasi lift and shift ini bukan bentuk migrasi terbaik yang mungkin bisa kita berikan ke user jadi ini nilai-nilai yang harus kita edukasikan nilai-nilai yang harus kita sampaikan atau harus kita mengerti pada saat kita memilih lift and shift migration ya tapi untuk VM-VM yang di luar kondisi tersebut yang dia mungkin stateless atau gak apa-apa nih saya as is migration cuma pengen ngetes doang kok yaudah lift and shift gak apa-apa karena ini adalah bentuk migrasi yang paling cepat karena kita gak melakukan proses perubahan bentuk apapun oke yang kedua proses migrasi yang kedua atau migration method yang kedua adalah improve and move ya jadi di improve and move itu kita lakukan modifikasi sedikit dari bentuk workload yang kita migrasi tanpa merubah esensi atau tanpa merubah source code dari workload yang kita migrasikan tapi bentuknya kita ubah sedikit ya kasus tadi ya tadinya saya punya monolithic application monolithic VM terus saya pecah jadi beberapa VM ini adalah salah satu bentuk dari improve and move ya dalam artian disini saya melakukan pemecahan tapi bentuknya tetap VM bentuknya tetap VM dan saya enggak ganti source code-nya sama sekali saya cuman pecah deployment-nya tadinya satu VM sekarang ke dua VM nah itu improve and move biasanya improve and move ini bisa kita terap jadi misalkan gini balik lagi ke migration plan ya biasanya kalau kita pengen cepat kita pengen workload workload dari customer pengen cepat-cepat kita taruh di cloud itu biasanya kita pakai live and shift enggak kita dengan saya sih saya biasanya pakai live and shift setaruh di cloud nah tapi move and improve move and improve ini ya itu saya jadikan sebagai bahan migrasi kalau pada saat saya ada di tahap optimisasi sorry kalau pada saat saya ada di tahap monitoring saya butuh optimisasi contohnya kayak tadi saya tadinya live and shift saya deploy sebagai SS migration monolithic application ada web server ada database saya assess planning deploy lalu saya monitoring nah terus pas monitoring saya lihat bahwa Pak ini kalau Bapak aktifkan auto scaling ini Bapak workloadnya lebih bagus lagi loh soalnya ternyata prefix yang tertuju ke sistemnya Bapak itu dia fluktuatif sekali enggak statis ya disitu baru teman-teman bisa bisa optimize optimize nah optimize-nya gimana bisa direceh pakai improve and move tadi atau dari awal teman-teman improve and move juga enggak apa-apa jadi enggak berarti kalau kalau saya sudah memilih satu satu tipe migrasi saya enggak bisa pakai tipe migrasi yang lain dalam satu environment yang sama ya enggak justru tipe migrasi ini bisa di bisa digunakan untuk saling mengisi saling complementing ya untuk meningkatkan performa dari workload kita yang kita taruh di cloud ya kalau ada lift and shift ada mana tadi ada improve and move oke yang ketiga ada rip and replace nah rip and replace ini baru dia baru ini kita ganti secara besar-besaran ya jadi kita decommission kita buang ya service atau aplikasi kita existing kita bikin baru di on-premise biasanya biasanya ini digunakan kalau pertama di cloud itu enggak support bentuk aplikasi kita atau bentuk service kita sekarang contohnya kayak misalkan tadi balik lagi ke tipe service yang kita listing ya ada hardware firewall ya di on-premise ada service hardware firewall service ini jelas enggak bisa kita bawa ke cloud kan enggak mungkin kan kita gotong-gotong checkpoint atau fortinet kita masuk ke kantornya AWS atau kantor Google bilang bahwa eh tolong dong ini saya on-premise ada firewall saya mau firewallnya ditaruh di cloud saya enggak mungkin kayak gitu kan jadi harus saya kalau udah pindah semuanya mungkin firewall ini enggak saya pakai lagi ya saya akan beralih pakai firewall yang tersedia di cloud ya ini namanya rip and replace ya apa benefitnya benefitnya adalah ya karena kita pakai solusi yang ditawarkan sama cloud ya udah pasti dia cloud native ya dia cloud native dan dia bisa pakai seluruh fitur yang ada di cloud apa minusnya minusnya adalah ini bentuk replikasi yang paling eh replikasi sorry bentuk migrasi yang paling lama dan paling banyak effortnya dan kalau misalkan kita udah invest kayak license kayak cost di on-premise service yang mau kita di commission kita bakal kayak sayang sama costnya misalkan kayak tadi deh saya udah beli misalkan firewall 14net untuk 2 tahun ke depan license-nya tapi pas saya pindah ke cloud ternyata enggak bisa dipakai nih hardware firewallnya 14net saya nah kan jadi enggak kepakai kan license-nya kan nah itu ya itu yang harus diperhatikan ya itu tadi satu kondisi ya dimana enggak di support lagi kondisi kedua adalah kapan kita pakai repeat-replace kondisi kedua adalah kalau aplikasi kita itu sekarang itu jalan di on-premise on top of operating system atau on top of environment yang udah enggak di support lagi sama si vendor dari teknologinya contoh misalkan di on-premise ini saya punya sistem ERP ERP saya ini bentuknya VM dan saya taruh di atas Windows 2003 ERP saya kena virus kena malware nah saya agak susah nih untuk cari apa ya anti-mallware yang bisa untuk Windows 2003 ya ini susah wong Microsoft aja udah menghentikan support terhadap Windows 2003 mana ada bukan mana maksudnya akan susah untuk mencari produk-produk security yang masih mau protect si OS ini yang udah enggak di support nah dalam kasus ini kalau ini saya mau pindah ke cloud secara as is ya sama aja di cloud saya punya VM oke saya punya VM saya punya Windows 2003 oke betul aplikasi bisa jalan tapi kalau kasus ini terjadi lagi ada malware yang menghinggap lagi ya sama aja bohong enggak bisa diapapain ya maksudnya itu biasanya kalau kita ketemu kasus seperti ini saya lakukan rip and replace ya jadi ERP ini saya ambil source code-nya ya lalu source code ini saya deploy sebagai bentuk lain misalkan ini saya bisa deploy sebagai container misalkan ya lalu saya deploy ke cloud di Kubernetes atau di apa docker ya atau di stateless container service terserah oke dan ini tadi ya paling effort paling lama karena ya kita harus ambil source code-nya dulu kita harus testing segala macam ini kayak kita deploy aplikasi baru kan secara secara apa namanya SMC-nya jadi ini tiga tiga cara untuk migrasi ada lift and shift ada improve and move sama ada rip and replace beserta benefit dan limitasi dari masing-masing ya kita mau pakai yang mana ya tergantung existing workload kita kayak apa target replikasi kita itu mau kayak eh sorry target migrasi kita itu mau untuk apa oke dan satu hal lagi yang perlu direncanakan adalah plan the interconnect ya berarti kan existing saya udah punya on-premise disini ada router edge atau edge gateway terus ini ada internet terus disini saya punya cloud network ya kan saya punya VM misalkan misalkan saya udah saya udah migrasi VM web server ke cloud tapi VM database-nya masih ada di on-premise kan gak mungkin kan VM web server saya setiap kali dia mau akses ke VM database itu harus pakai public IP harus lewat internet ini kan sesuatu yang gak efisien gak efektif gak secure ini worst practice lah kalau di IT nah untuk itu kita harus pikirin oke kalau gitu gimana caranya kita hubungin antara on-premise network kita ke cloud network kita agar migrasi kita lancar agar migrasi kita lebih secure agar network antar site ini itu lebih dependable lebih lebih bisa diandalkan nah kita pikirin biasanya ada 3 cara untuk menghubungkan antara on-premise network kita ke cloud network apa aja pertama bisa pakai VPN ini cara paling gampang paling murah paling cepat lah ya jadi kita bisa establish site-to-site VPN di on-premise kita bisa deploy VPN gateway atau ini teman-teman ya mungkin corporate masih udah punya VPN gateway di on-premise masing-masing terus di cloud network kita juga bisa deploy virtual VPN gateway lalu kita connectin deh lewat VPN channel walaupun underlyingnya masih pakai internet tapi kan dia udah di-encrypt kan jadi at least lebih secure dan komunikasi antara VM workstation apa nih VM web server dengan VM database ini dia lebih secure karena gak pakai public IP lagi tapi pakai private IP karena udah terumbang lewat internet lewat ya lewat VPN apa minusnya minusnya adalah karena underlyingnya internet ya bandwidthnya juga tergantung tergantung apa uplink ke internet kita berapa gede bandwidthnya gitu gimana kalau kita pengen lakukan interkoneksi antar site tapi saya pengen interkoneksinya itu bandwidthnya itu gede dan langsung langsung ke networknya cloud provider nah kalau gitu saya bisa masuk ke opsi kedua yaitu dedicated interconnection jadi kalau kita pakai dedicated interconnection itu kita harus physically bisa colokin kabel kabel fisik bener-bener kabel fisik dari router kita ke routernya cloud provider yang disediakan untuk co-location ya namanya dedicated interconnect jadi ibarat kata kayak saya punya on-premise on-premise network disini saya punya router routernya saya colokin kabel ini kabel fisik ke routernya sih cloud provider nah disini bandwidthnya jelas-jelas jauh lebih bagus dibanding sama VPN karena dia dedicated interconnect dedicated connection tapi apa minusnya ada dua pertama pertama si pertama si dedicated interconnection ini router kita router kita itu harus secara fisik bisa akses routernya si routernya si google ya kan jadi harus harus kabelnya harus kita nyolok dan ini jadi limitasi mungkin buat teman-teman yang ada di luar jangkauan lokasi fisik router collocation ini mungkin gak bisa misalkan kayak kayak google atau aws atau provider lain itu dia misalkan punya lokasi routernya dia itu misalkan adanya di Jakarta tapi misalkan teman-teman ada di luar Jakarta misalkan ada di Bandung ya jelas teman-teman gak bisa pakai dedicated inter connect terus gimana kalau saya pengen dapetin bandwidth yang lebih bagus dari VPN semi dedicated lah tapi saya gak mau pakai VPN saya gak mau pakai internet nah kita bisa pakai cara ketiga yaitu lewat ISP atau cloud partner yang ditunjuk oleh si cloud provider tersebut ya jadi kalau kita pakai yang opsi ketiga connect secara direct secara dedicated ke routernya cloud itu adalah jaringan ISP ya on-premise network kita connect ke ISP itu melalui ya jaringannya ISP ISP one link pakai apa terserah ini bisa pakai MPLS Metro E broadband apapun ya jadi dari sini secara jarak itu bisa lebih fleksibel daripada dedicated interconnection secara security tetap secure karena ya ini kan jaringan ISP sendiri secara bandwidth juga lebih tinggi dibanding sama VPN gitu jadi tertera teman-teman bisa pakai yang VPN dedicated interconnect atau lewat ISP ideally ada 3 cara ini ya intinya goal dari interconnect ini adalah bikin sebuah hybrid cloud environment hybrid cloud environment itu maksudnya adalah environment antar on-premise sama cloud itu dia nyambung dia bisa ngobrol pakai private IP pakai internal network gitu ya nggak pakai public IP itu namanya hybrid connection hybrid cloud ya ini contoh dari migration plan example ini saya generate pakai Google Cloud jadi target servicenya itu menggunakan teknologinya Google Cloud tapi intinya ini teman-teman bisa lihat ya misalkan saya punya 4 tipe service ada git server ini tempat kita nyimpan source code yang dibutuhkan sama aplikasi-aplikasi kita ada website buat marketing ada website buat analitik sama ada firewall appliance git marketing website sama analitik server sorry git sama marketing itu dia bentuknya VM analitik bentuknya Kubernetes container firewall bentuknya hardware appliance ya nah tiga ini VM dan Kubernetes saya bisa lakukan migrasi secara lift and shift ya jadi pada pada saat ada di cloud servicenya kalau VM ya dia VM juga kalau container ya dia kalau Kubernetes Kubernetes container jadi juga Kubernetes container juga tekniknya gimana kalau VM saya bisa export VM image saya kalau Kubernetes container saya bisa push Docker image ke external hub misalkan ke Docker hub misalkan ya tapi kalau firewall karena ini adalah hardware firewall saya nggak bisa lift and shift saya harus ganti rip and replace jadi saya harus buat firewall rule baru ya bentuknya apa di Google Cloud kita bisa pakai PVC firewall rules ya jadi ini jenis migration plan yang harus kita edukasikan ke user yang harus kita ngerti juga kalau kita adalah end user sehingga kita tahu oh ini implikasinya seperti ini ya oh ini ada yang rip and replace oh berarti saya harus belajar lagi nih cara kita manage firewall rule di cloud gimana ya jadi ini yang perlu kita perhatikan setelah migration plan ini kita kasih ke user dan disetujui baru kita bisa deploy ya opsional mungkin kita perlu pertimbangkan apakah kita mau bikin POC dulu atau demo project dulu untuk tes aplikasi-aplikasi yang nggak critical yang nggak punya depudensis apakah dia bisa running di cloud ya jadi yang di migrasi pertama adalah aplikasi-aplikasi yang nggak critical sama nggak punya banyak depudensis setelah itu baru kita monitor workload-nya selagi di monitor kita optimasi kita cek apakah ada hal-hal yang bisa kita optimisasikan apakah ada hal-hal yang mungkin tadi saya lift and shift mungkin kita bisa beralih ke improve and move kita bisa beralih ke rip and replace dan seterusnya itu akhir dari materi hari ini habis ini saya masih ada sedikit demo saya udah siapin satu workload di laptop saya sebenarnya disini saya punya VM saya akan coba lakukan migrasi secara lift and shift dan lagi-lagi karena saya punya exposure di Google saya akan coba migrasi VM on-premise saya ke Google pakai cara lift and shift tapi sebelum itu apakah ada yang mau ditanyakan sampai sini teman-teman oke aman ya kalau nggak ada kita langsung aja masuk ke demo-nya saya siapin dulu jadi di 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 on-premise oh ini belum mati di di on-premise di laptop saya itu saya udah punya satu VM Windows dia Windows Server kalau nggak salah Windows Server Client ya dan VM Windows Server ini itu udah saya config confignya dikit doang sih confignya cuman kayak saya bikin satu notepad file notepad notepadnya ada isinya ada kata-kata migrator ya terus saya pengen coba migrasikan si VM ini dengan metode lift and shift ke Google Cloud ya cari gimana jadi saya nggak nggak ngerubah bentuknya sama sekali di on-premise dia bentuknya VM di Google Cloud juga bakal jadi VM juga ini mungkin akan sedikit masuk ke vendor spesifik ya caranya kalau demo saya pakai GCP ya jadi kalau di GCP gimana cara saya melakukan lift and shift migration dari on-premise VM ke Google ya kalau di Google kalau saya pengen lift and shift berarti di Google saya harus bikin VM kan nah VM-nya Google itu disebut sebagai compute engine ya VM-nya Google ini disebut sebagai compute engine tuh ya VM instance jadi nanti target kita adalah saya akan punya satu VM di sini ya VM-nya harus sama kayak VM Windows Client ini ya cari gimana cara paling gampang kalau di Google ya adalah kita bisa ambil virtual disk dari VM kita ini ya jadi misalkan Windows Client saya ambil virtual disknya kebetulan directory VMware Workstation di laptop saya itu masuknya ke sini saya ke folder Windows Client di sini saya ada virtual disknya .vmdk saya-saya 10 giga nah ini saya upload saya upload ke GCP ya sebenarnya ini udah saya upload sebelumnya ya soalnya kalau saya upload 10 giga sekarang bakal lama jadi ini udah saya upload ke Google Cloud Storage-nya GCP ya jadi di GCP itu dia ada Google Cloud Storage namanya ini adalah objek storage-nya Google saya udah buat bucket sebelumnya ya semalam sih sebenarnya terus saya udah upload ya upload satu file VMdk winclient.vmdk dari on-premise ya nah setelah di upload saya gak bisa langsung bikin VM ya file VMdk ini harus kita convert sebagai bootable image sebagai image yang bisa dinyalain pakai VM-nya Google ya caranya gimana kita bisa masuk ke sini masuk ke Compute Engine terus kita masuk ke images di storage ya kita masuk ke sorry kita masuk ke images ya ya lalu kita klik create image ini lagi-lagi saya udah lakukan ya sebelumnya kita klik create image masukin nama image-nya apa tapi source-nya itu masukin file virtual disk yang udah saya upload lalu saya browse ke lokasi virtual disk saya pilih select pilih operating systemnya auto detect aja biar gampang terus klik create ya tapi lagi-lagi ini lama jadi saya udah lakukan sebelumnya jadi hasil dari pembuatan image-nya adalah ini jadi saya punya satu image namanya windows client image ya di compress jadi cuma sekitar 8,43 gigabyte oke nah jadi ini adalah image hasil importnya saya udah lakukan import sebelumnya ini tadi sih sebelum workshop ini dimulai hasilnya adalah si windows client image ini ya nah sekarang baru setelah image-nya jadi baru kita bisa buat VM-nya ya kita buat VM-nya tapi pakai image yang kita udah convert dari virtual disk yang kita udah upload dari VM on-premise kita jadi misalkan ini kita masukin VM-nya misalkan namanya VM windows demo gitu ya terus kita masukin VM ini mau ada di region data center yang mana nah ini adalah esensi dari salah satu sifat cloud tadi ya resource pooling jadi VM kita itu akan dipool di data center data center-nya cloud provider dalam hal ini adalah Google yang tersebar di seluruh dunia dan saya bisa pilih saya mau taruh di data center mana nah enaknya karena Google udah ada data center-nya di Jakarta saya bisa pilih agar dia ditaruh di Jakarta terus spesifikasi apa spek VM-nya nah ini usahakan sama kayak spek VM yang ada di on-premise ya ya biar gak ada masalah nanti di aplikasi yang dijalankan tapi karena ini cuman demo ya ini saya gak ngasal aja terus di bagian boot disk ya kita masukin image yang tadi udah kita convert dari apa tadi namanya ini dari virtual disk yang udah kita upload ya terus network nah ini juga menarik disini di on-premise itu saya punya IP saya ipconfig aja deh saya punya ip 10.1.1.1.2.9 slash 24 berarti saya masuk ke network 10.1.1.0 ya nah ini adalah hal yang gak bisa di lift and shift ke cloud jadi kita harus defend dulu network virtual networknya yang ada di cloud jadi yang saya lakukan di cloud di Google adalah saya lakukan migrasi juga tapi disini saya lakukan migrasi LAN-nya migrasi networknya sebentar kalau di Google virtual network kita virtual network kita atau LAN kita atau local network kita itu disebut sebagai VPC network jadi sebelumnya saya udah bikin satu VPC network namanya demo demo ini punya subnet 10.1.1.0 slash 24 jadi harusnya nanti VM yang saya deploy di Google ini akan mempunyai IP yang sama kayak yang kayak aslinya kayak originalnya dan ini penting untuk menjaga persistensi dari flow-nya user karena kalau kita migrasi ke cloud terus VM kita ganti IP kan ribet ya kalau ada aplikasi-aplikasi yang depend ke VM tersebut kan ya harus diganti lagi IP-nya pointing-nya harus diganti lagi DNS-nya harus di update lagi segala macam jadi usahakan sama persis terus jadi di bagian networking kita connect-in ke apa namanya ke demo ya ke network demo kata tadi ini saya buatnya namanya demo oke subnet-nya 10.1.1.0 124 dan biar sama saya masukin IP berapa tadi 10.1.1.2.9 10.1.1.2.9 oke terus apa lagi udah siap terus kita klik create nah disini dia akan bikin VM kita tunggu sebentar nanti pas VMnya udah jalan kita bisa aset lewat RDP ya dan VM ini sengaja saya kasih public IP ya soalnya saya gak bisa demokan koneksi VPN karena saya ini deliver dari dari rumah saya gak punya VPN gateway untuk side to side jadi koneksinya pake public cuman kalau di production beneran harusnya teman-teman at least bikin VPNnya dulu antar side biar nanti kalau teman-teman mau ngecek hasil hasil migrasi ini teman-teman gak perlu akses lewat public IP dari VM ini teman-teman bisa akses dari internal IPnya lebih secure kita tunggu dan sama lagi-lagi sama seperti yang dibilang Mbak Sultana ya teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan tanyain aja udah jalan udah nyala kalau di Google uniknya adalah walaupun disini kan saya udah punya username password saya udah punya username password atas nama winclient tapi pas kita migrate ke GCP walaupun dia as is kita tetap harus disuruh nge-set password baru baru RDP-nya bisa kebuka tapi nanti pas udah login kita bisa ganti ke password yang lama lagi ini kita tunggu dia akan generate password baru yaitu ini saya copy ikon of pad dan usernya beda ya tadi usernya admin terus ya udah kita copy nih IP-nya copy password ada file migrate test migrate test dan kalau kita lihat IP-nya harus IP-nya sama sebentar eh kok sedikit berarti user tadi kalau di on-premise kan saya ada user winclient nih mana tadi winclient pas di migrasi ke Google kok user-nya gak ada nah sebenarnya user-nya masih ada cuman gak aktif emang ini behavior-nya Google jadi kalau saya masuk ke kontrolnya kontrol panel masih ada tuh ya winclient oke ya jadi itu cara simple ini simple banget cara kita lakukan lift and shift migration dari on-premise virtual machine kita ke cloud dimana cloud yang kita yang kita demokan disini adalah GCP jadi disini saya gak lakukan perubahan sama sekali di bagian operating systemnya di bagian deployment service-nya di on-premise VM di Google juga virtual machine oke ada yang mau ditanyakan sampai sini teman-teman oke kalau gak ada ya karena ini adalah workshop ini tujuannya adalah selain kasih informasi ke teman-teman kami juga ingin kasih informasi juga bahwa kalau teman-teman tertarik sama apa namanya sama yang barusan kita udah pelajari kalau teman-teman tertarik belajar tentang cloud tentang virtualisasi trenoket punya beberapa kelas ya kalau teman-teman tertarik ingin belajar lebih lanjut tentang virtualisasi basicnya dulu teman-teman bisa ikut kelas FDMware ikut kelas ini vspiritu jacm ini kelas virtualisasi basic atau kalau teman-teman udah tertarik langsung ke cloud teman-teman bisa enroll ke kelas kami Google Cloud kami ada kelas access cloud engineer ini sertifikasinya GCP kita sampai profesional sih cuman karena workshop ini tipenya fundamental mungkin kalau teman-teman baru belajar awal-awal ya teman-teman ikut yang ini dulu ya dua course ini yang ngajar nanti saya juga jadi kalau teman-teman mungkin cocok sama cara saya deliver monggul silahkan bisa enroll kelas-kelas berikutnya atau kalau teman-teman mau tertarik belajar AWS karena trainer-teman juga AWS authorize training partner teman-teman bisa enroll ke kelas ini kalau di AWS associate certification namanya SAA solution associate associate sorry ini ada yang chat oh sorry ini ada pertanyaan sorry saya nggak lihat tadi ini ada Pak Syarifudin Zuhri izin pertanyaan bila pada saat migrasi menggunakan range IP yang sama dan on-premise apakah tidak akan terjadi IP konflik ketika menggunakan VPN case hybrid computing betul betul oke benar-benar benar juga sih sebenarnya di demo saya saya harus pakai DNS saya nggak pakai IP jadi pas di migrate kita bisa ganti IP tapi DNS-nya itu tetap pointing tapi karena saya nggak punya DNS saya nggak punya DNS server ya saya pakai IP tapi kalau di production betul biasanya kita bikin satu subnet khusus buat buat hasil migrasi ke cloud baru kita deploy pakai baru kita pointing pakai DNS tapi sebenarnya ini mungkin pembahasan yang lain ya cuman sebenarnya kita bisa ada beberapa konstruksi untuk nge-stretch a network dari on-premise ke cloud ya atau overlay network ya kalau teman-teman mungkin pernah dengar contoh kayak VMware VMware itu dia punya solusi namanya NSX Federation jadi kalau di on-premise kita punya vCenter di Google Cloud kita bisa deploy vCenter terus kita bisa stetch satu layer dua network yang sama antara GCP eh sorry antara GCP sama on-premise jadi VM kita pada saat di migrasi bisa pakai IP yang sama bisa terhubung ke subnet yang sama betul tapi kalau case engagement pakai VPN betul Pak Syarifudin kita harus ganti IP-nya kalau kita site-to-site VPN ini untuk Pak Hans ini ada pertanyaan apakah mungkin aplikasi monolith dimigrasikan menggunakan metode serverless dalam artian berjalan dengan baik monolithic serverless kalau kita pakai serverless berarti kan yang kita output ke GCP itu kan monolithicnya apa dulu nih kalau monolithicnya adalah docker image ya bisa docker image kan bisa monolithic ya dalam artian kita bikin docker image secara custom di dalamnya kita install nginx sama web bisa terdokor image kita taruh di docker hub nah pas di pas di GCP misalkan kita jalankan si docker image-nya tapi secara serverless nah itu bisa gak apa-apa bisa tapi kalau misalkan secara serverless kan kita gak bisa gak bisa define dia mau pakai storage-nya apa dia mau berapa CP berapa memory karena dia serverless ya kan jadi kalau monolith sebaiknya di deploy-nya ya jangan serverless ya tapi non-serverless kalau kita mau deploy secara serverless sebaiknya kita pecah dulu jadi yang stateless dulu nah stateless dulu stateless inilah yang kita jadikan sebagai serverless karena kita pakai karena kalau kita pakai serverless kita bakal otomatis bakal auto-scaling problemnya kayak balik lagi ke tadi jadi dalam artian bisa atau gak bisa tapi bios praktis atau gak enggak bener-bener menjawab Pak Hans terima kasih Pak Sherry Kudin sama-sama ngomong-ngomong kalau di Google kalau di Google cara kita deploy serverless container itu gimana sih di Google ada namanya cloud run ini kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut ya cloud run nanti kita bisa define dia mau jalanin docker image apa tapi dia serverless jadi kita gak perlu define docker host-nya kita gak perlu define apa namanya keberaturan cluster-nya ini server kita masukin docker image-nya apa langsung dan dia langsung auto scaling oke ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan oke saya balik lagi ya saya jelasin kelasnya lagi jadi kalau teman-teman mau ada tertarik ingin melanjutkan pembelajaran teman-teman dari workshop ini teman-teman bisa ikut kelas official kami kami ada Google kami ada AWS terus kami juga ada Azure ya untuk public cloud Microsoft Azure untuk Azure teman-teman kalau mau yang fundamental teman-teman bisa ambil yang Azure 900 dulu atau teman-teman bisa langsung prepare buat yang administrator associate teman-teman bisa ambil yang Azure 0.4 atau teman-teman juga bisa masuk ke Alibaba kami juga auto restaurant partner dari Alibaba Cloud teman-teman bisa kalau yang fundamental kalau yang associate teman-teman bisa ambil sertifikasi ACA Alibaba Cloud Certification Officer ngomong-ngomong ini sedikit promosi lagi trainer dari kelas-kelas ini di kamer sama Google trainernya saya Ardan AWS trainernya ada dua ada namanya Pak Buandan dan namanya Pak Furkon sama ada namanya Ibu Syahsyah Azure trainernya ada dua juga Ibu Syahsyah dan Pak Bondan Alibaba trainernya Pak Furkon lagi nah kenapa ini saya saya bilang karena kan tadi kita disampaikan juga sama Mbak Sultan bahwa ini kita adalah workshop series jadi ini adalah workshop pertama tapi kedepannya ada workshop-workshop lainnya nah trainer-trainer kami yang lain Ibu Syahsyah Pak Bondan dan Pak Furkon itu akan deliver workshop-workshop itu juga jadi kalau teman-teman pengen tahu cara ngajarnya kalau mungkin salah satu hal yang membuat teman-teman mau ikut kelas adalah saya pengen tahu nih trainernya kayak gimana dulu nah teman-teman bisa ikutin aja workshop-workshop selanjutnya mungkin nanti Mbak Sultan-nya bisa bisa kasih info lebih lanjut dimana workshop-workshop selanjutnya itu yang ngajar adalah Mbak Syahsyah Mas Bondan dan Mas Furkon jadi kayak test drive dulu nih ya kan oke kalau gitu terakhir teman-teman tolong isi feedbacknya feedbacknya ada di sini bit.ly slash terid.workshop feedback tolong teman-teman isi ya teman-teman juga tolong isi email teman-teman di feedback ini kenapa? karena nanti saya akan ada share satu migration guide dalam bentuk PDF dari Google dan akan saya share ke email teman-teman yang teman-teman masukin ke workshop ini eh sorry ke feedback ini ya karena kita butuh feedback dari teman-teman untuk improve lagi apa yang kurang dari workshop kami apa yang perlu dipertahankan dari workshop kami dan kira-kira teman-teman ini nanti tertariknya ke arah teknologi yang mana nah itu kita perlu tahu dari si feedback ini jadi terakhir ya tolong teman-teman isi feedbacknya thank you Mbak Sultana baru mau saya copy bisa di klik oke mumpung saya lagi lihat chat ini ada pertanyaan lagi dari Pak Faisal bagaimana cara menangani DM specific configuration jika kita menggunakan sebenarnya live function connection string maksudnya apa ya saya kurang tahu deh sebentar saya cek dulu ya sorry Mas Argan tempatnya gini kan biasanya kan kalau dari on-prem itu ada connection yang ada konfigurasi spesifik lah gitu ya misalnya connection string itu kan dari VM connect ke database apa ke back end gitu ya oke nah itu kan dipindahkan dengan lift and shift kan itu ya pasti ada ya gampangnya gini sih bagaimana menangani perubahan environment gitu ya ya terserah mau IP address lah mau apa gitu yang spesifik di on-prem nah terus dipindahkan ke Google Cloud yang pastinya ada perbedaan di situ gitu sih Mas thank you thank you Pak Faisal connection stringnya itu aksesnya dari IP atau dari DNS kalau misalkan dari IP biasanya tergantung sih yang base practice tentu DNS ya tapi umumnya ada juga banyak masih banyak saya kira perusahaan-perusahaan yang connection stringnya pakai IP terutama yang tradisional ini ya biasanya mereka IP base gitu anyway yang gampangnya gitu sih dari spesifik di on-prem terus ntar kita pindah nggak harus nggak harus connection string gitu sih sebetulnya nggak harus kita defend lagi ya connection stringnya ya oke di Google contohnya kita bisa kita bisa kasih range IP yang sama persis kayak di on-premise seperti yang saya bilang tadi jadi kalau misalkan di on-premise VM database kita pakai IP 10.111 nah pas kita lift and shift ke atas saya bisa siapkan dulu nih VPC networknya dengan range yang sama mana tadi saya bisa siapkan VPC networknya dengan range yang sama ya 10.111 misalkan sehingga nanti pada saat VMnya saya taruh di Google saya akan hubungkan ke virtual network yang ini jadi IPnya nggak akan berubah gitu itu kalau IP kalau DNS gimana kalau DNS saya bisa bikin custom internal DNS zone disini jadi saya bisa bikin custom internal DNS zone disini ini belum ini saya bikin domain yang sama kayak di on-premise jadi pada saat VMnya saya saya migrate ya ke GCP misalkan ya saya nggak perlu ganti endpoint connectionnya endpoint addressnya karena zone-nya ada juga disini gitu sih paling jadi kalau kita mau migrasi betul ya kalau kita mau migrasi application usahakan seluruh supporting service semuanya itu dibuat semirip mungkin dengan yang ada di on-premise sehingga pada saat kita migrasi itu sedikit yang harus kita sedikit yang harus kita ubah gitu cara kita bikin persistent gimana kalau IP ya tadi kita bikin VPC network kita bikin IP range yang sama di on-premise cloud DNS gimana caranya seperti ini kita bikin zone baru yang sama kayak on-premise tapi private saya bikin nama zone-nya apa misalkan nama zone-nya internal dot renocat misalkan terus nama DNS-nya misalkan oh sorry nama zone-nya misalkan internal terus DNS-nya misalkan renocat terus hubungkan ke network yang tadi misalkan demo jadi DNS-zone ini hanya bisa diakses dari VM-VM yang ada di VPC atau di network demo tadi terus setelah zone-nya jadi baru biasa ya saya bikin a-record ya a-record yang pointing ke IP-nya si database tadi misalkan kalau di on-premise database-nya diakses pakai nama pakai endpoint database.endocat yaudah bikin juga a-record yang sama kasih IP-nya misalkan 10.1.1.10 sehingga otomatis nanti VM-VM yang terhubung ke satu zone ini sorry satu network ini dia bisa query ke DNS-zone dengan nama yang sama dengan yang ada di on-premise dan data-datanya pun juga sama karena kita udah siapkan tapi jatuhnya ini bukan migrasi lift and shift ya ini migrasi lift and replace karena ini saya buat dari awal lagi gitu sih menjawab gak kira-kira Pak Faisal oke thank you thank you mas cukup menjawab thank you thank you pak pertanyaan oke ada lagi mungkin pertanyaan oke kalau gak ada mungkin kita bisa closing ya ini pas jangan seberas tapi balik lagi ya jangan lupa feedbacknya diisi Mbak Sultana mungkin closing ya oke thank you banget Mas Ardan udah ngisi materi pada hari ini ya terima kasih juga teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi di event workshop pertama pada tahun ini ya itu tadi saya sudah share linknya untuk link feedbacknya jadi mohon dilengkapi terlebih dahulu dan mungkin nanti kita akan mengirimkan sertifik atau pertinan juga jadi itu mohon dilengkapi dan saya juga mau share link untuk workshop kita selanjutnya oh iya jadi bisa bisa iya jadi jadwalnya ada di situ semua saya sambil share screen jadi bisa dicek aja karena itu akan kami update terus ya oke ya untuk di Januari ini eh sorry udah kelihatan atau belum screennya udah udah kok ya untuk di Januari ini kita hanya ada workshop migration to cloud aja yang hari ini sudah terlaksanakan jadi nanti untuk ke depannya kita ada google cloud ada kalau ini bisa banget nih ini karena ini full day trending ya satu hari trending dari jam 9 sampai jam 5 pagi mungkin ada yang tertarik dengan google cloud platform atau yang sedang ingin bermigrasi ke google cloud boleh banget dan yang lain-lainnya bisa dicek juga atau bisa lihat di sini untuk upcoming schedule-nya juga langsung aja di klik misalnya klik here to register nanti akan langsung ke halaman registrasinya seperti itu oke saya juga mau share kita juga ada website dan sosial media saya kasih di chatbox sebentar jadi bisa juga follow sosial media kami dan biasanya kita juga update-update promosi atau upcoming event di website kami juga di www.trainoket.com .com slash id nah nanti bisa kunyumin aja website-nya saya tulis chatbox atau ada pertanyaan terkait training atau sertifikasi yang mungkin jika ada yang berminat bisa aja contact di email di indonesia.trainoket.co.id atau di whatsapp juga bisa nah nanti materi untuk workshop hari ini akan di upload di youtube juga jadi bisa bantu subscribe juga ya untuk youtube-nya trenoket atau follow juga sosial media trenoket gitu dari saya itu aja terima kasih semuanya atas partisipasinya hari ini mungkin jika ada kesalahan atau kekurangan saya mewakili trenoket mohon maaf sebesar-besarnya kita bisa bertemu lagi ya di workshop selanjutnya atau di kelas-kelas training selanjutnya semoga semua sehat semua mas Ardan juga sehat-sehat ya karena kita lagi kayaknya jadi stay healthy stay safe semuanya nanti kita bertemu di hidup dari saya cukup itu aja terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih teman-teman semuanya selamat Jumat Assalamualaikum Waalaikumsalam